Pemerintah Kabupaten Sidrap terus menggenjot perbaikan infrastruktur dengan melakukan betonisasi sejumlah jalan, mulai jalan tani hingga pelosok desa. Salah satunya jalan alternatif menuju kantor SKPD yang untuk sementara ditutup. Satu minggu terakhir ini, para pengguna jalan, tepatnya di Jalan Galung Aserae, Kelurahan Makjeling, Kejamatan Maritengai Sidrap, terpaksa dialihkan. Ini dilakukan karena adanya peringkatan mutu jalan yang sementara dalam pengerjaan. Jalur alternatif yang biasanya digunakan masyarakat dan pegawai negeri sipil untuk menuju kompleks kantor SKPD ini, kini dalam tahap betonisasi. Meski telah dipasang papan pemberitahuan dan pengalihan, namun masih saja ada pengguna jalan yang memaksakan untuk menerobos ke lokasi pengerjaan jalan. Akibatnya, proses pengerjaan jalan ini pun sedikit terganggu. Menurut warga, itu dilakukan karena untuk mengevesienkan waktu. Pasalnya, jika lewat jalan ini bisa lebih cepat dibanding harus melewati jalan utama SKPD bagian barat. Sementara itu, proses pengerjaan jalan ini ditargetkan ramai dalam sepekan. Namun, pihak pelaksana proyek pembangunan mengaku jika dalam pelaksanaannya mendapat beberapa kendala di lapangan, seperti adanya kerusakan mesin moleng di Desa Buai, Kejamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, dan terpaksa mengalihkan ke mesin moleng yang ada di lapak dek pare-pare, yang akibatnya menghambat waktu pengerjaannya. Umar, pengawas pelaksanaan kegiatan mengatakan, pengerjaan ini seharusnya rampung minggu ini. Namun, karena ada beberapa kendala, jadi sedikit molong dari perkiraan. Pengerjaan ruas jalan ini kurang lebih sepanjang satu kilometer. Ia juga menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk sedikit bersabar dan tidak mengabaikan simbauan yang ada demi kepentingan bersama. Sejauh mana pengerjaan proyek pembangunan betonisasi? Pengerjaan betonisasi ini sejauh, yang sedang terrealisasi itu sekitar 850 kilo, Pak. Dari perencanaan berapa? Sekitar 1 kilo lebih, sampai di jalur 2, jalur di SAPD. Itu target kemarin, maunya itu sekitar, ya tidak sampai 1 minggu, cuma banyak kendala dari, apa namanya, dari 2 becimpleng itu. Kan disini kita gunakan 2 becimpleng, dari becimpleng buae, sama di lapate. Kemarin itu, ya, apa ya, kendalanya itu di buae itu ada kendala kerusakan. Jadi, otomatis yang armada mixer dari buae itu dialihkan ke lepate. Jadi, di lepate itu terkadang tidak melayani di ruas Galung Asera, karena banyak ruas yang dilayani. Terutama di Kanyuara dengan jalan lingkar. Jadi, harapan kami untuk, apa ya, untuk masyarakat sekitar ruas Kanyuara itu, untuk tetap bersabar, karena untuk perencanaan jalan ini, ya, sekitar, ya tidak sampai lah, satu minggu lagi itu sudah selesai. Seandainya melancar itu, mungkin, apa ya, pengerjaannya itu cuma 4 hari. Jadi, saya himbau kepada masyarakat untuk ternyata bersabar. Kalau ada sumpah sama rambu-rambu, ya, mohon pengertiannya lah. Untuk tidak lebih terkata, untuk kebaikan tak sendiri, dia juga. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Pemerintah Kabupaten Sidrap terus menggencet perbaikan infrastruktur dengan melakukan betonisasi hingga ke pelosok desa. Dengan infrastruktur yang baik, diharapkan lebih memacu pertumbuhan ekonomi Sidrap yang kini berada di urutan pertama di Sulawesi Selatan sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Erwin Parolei melaporkan untuk AJP New. Terima kasih.